selamat pagi, selamat siang, selamat malam kita bertemu lagi di channel Rudi Hati kita akan berusaha membuat kelodokan tempat tinggal lebah untuk madu yang enak hari ini kita akan membuat kandang lebah ini kayu-kayu kelapa yang sudah dipotong berukuran 1 meter kurang lebih digunakan untuk kandang, apa yang dilakukan bagaimana caranya kita akan lihat sama-sama ke bapak yang sudah membuat kandang lebah nah ini dengan cara ditatah ditatah nanti jadinya seperti ini halat-halatnya ini halat-halatnya ini halat-halatnya ini adalah ini palu pukul terus sejenis tampak kecil untuk membuat kayunya menjadi berlubang kenapa dipilih kayu kelapa karena lapuk kayu kelapa itu mempunyai aroma manis karena kayu kelapa memiliki aroma manis jadi awan atau lebah itu senang berdiam di pohon kelapa ini berdiam di pohon kelapa dibotong terlebih tapi ini dibotong-potong dengan mesin terlebih dahulu ini Pak iya supaya lebih mudah nah supaya lebih mudah seperti itu digerga itu tengahnya supaya lebih mudah pengukurannya dan pelopang nah ini yang sudah ready sudah siap sudah berlubang di tengahnya itu yang masih tahap pertama dan nah itu digerga itu ini masih pelubangan sampai nanti menjadi lubang seperti yang ada di ini setelah itu nanti akan dibakar menggunakan apa Pak menggunakan kalau bahasa Jawa belarak belarak daun kelapa ya pelepah pelepah daun kelapa jadi nanti dibakar di dalamnya supaya membuat membuat apa ya membuat steril membuat steril jadi gosong-gosong ya nanti steril karena untuk mencegah kemungkinan virus-virus yang masuk di dalam ini jika panas dia akan mati setelah itu nanti setelah dibakar itu langsung digantung apa gimana Pak ya ditempatkan di tempat yang tersendiri mungkin seperti yang yang kemarin kita panen kita panen kita bikin kita bikin kan ada yang dibikin itu jadi tempatkan satu-satu terus dibawa supaya menanggulangi semut gak masuk dikasih oli oli yang penting kuncinya lebah ini jangan dekat dengan pesticida Pak ya ya penyemprotan menggunakan pesticida kabur kalau dia bau pesticida daun yang akan masuk ini biasanya jenis tawaran apa tadi apisarana 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 ya untuk di Indonesia apisarana saya bisa ditemui di kampung-kampung Pak ya banyak di kampung-kampung banyak di kampung-kampung di kampung-kampung jadi kita akan memberitahu fungsi dari alat yang satu ini gunanya untuk membersihkan serabut-serabut yang ada di dalam pelepah pisang eh pelepah pisang pelepah kelapa batang kelapa nah jika ada lagi finishingnya lah finishingnya dengan itu finishing kalau yang ini yang ini yang ini digunakan untuk membuat lubang jadi nanti akan dipukul menggunakan bogem nah ini bogem ya bogem jadi dipukul disini di atas ini dengan menggunakan ini seperti apa Pak ini Bapak sudah mempersiapkan untuk membakar salah satu gelodokan ya ini belum dibuat belum jadipun tawon sudah menghampiri sepertinya ini nah ini jenis tawon terbang-terbang kelihatan nggak nggak kelihatan kayaknya ini karena dianggap manis diusahakan untuk membuat api menggunakan korek tanpa menggunakan minyak supaya tidak membuat bobo yang tidak tidak pada sarang nah ini sudah dibakar perlahan ditaruh di bawahnya supaya steril dan untuk membakar serabut-serabut yang masih kurang rapi nah membakar serabut-serabut yang masih kurang begitu rapi nah coba coba ini ini bakar sebelahnya belum sebelahnya kok bawahnya ini mau ini ya 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 menerima ya 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 selamat menikmati sampai betul-betul bersih dan memang sudah steril nanti tandanya ya dalamnya agak hitam-hitam bisa dipasang langsung Pak ya jadi ada cara mudah untuk menghidupkan ini masalah digoyang-goyang mati ya hidup Boy apinya Boy jadi mati kan jadi proses pemakaran masih bisa dilakukan ketika apinya tidak ada dengan cara digoyang-goyang seperti ini tips jadi langsung ini akan dibuat untuk pendaratan lebah untuk supaya lebah bisa masuk kalau tidak dibuat jalannya nggak bisa masuk jadi nanti dibuat lubang sekitar segini terus dia disisakan sekitar satu jari satu jari disini untuk pendaratan lebah tersebut nah ini dibuat lubangnya supaya lebah bisa masuk seperti itu nah ini adalah gelodokan tempat lebah yang sudah jadi yang dimasuk pendaratan tadi adalah lubang disini nah ini yang kita sudah buat tadi nah ini lubang tempat lebah masuk dan ini tempat lebah mendarat sehingga masuk ke dalam sehingga ruang di dalam tadi digunakan untuk mereka membuat sarang dan madunya itu seperti ini jadi yang perlu diperhatikan adalah pemilihan kayu itu yang utama karena kayu kelapa ini memiliki serat yang dia mengundang wangi dan manis jadi kayu kelapa ini adalah pilihan yang terbaik selain mudah untuk dilubangi karena teksturnya yang empuk kayu kelapa juga ringan mudah digantung karena bentuknya bulat serta ukurannya juga yang jangan terlalu besar seperti ini itu saja untuk pembuatan tempat lebah terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe nya dihidupkan loncengnya supaya kalau ada video yang baru kalian bisa menikmati dengan baik terima kasih ini salah satu kandang lebah yang sudah bapak taruh di belakang rumah nah ini dari gelodokan gelodokan itu seperti ya tempat dari pohon kelapa tadi yang sudah dilubangi dan dalamnya dibakar kalau yang ini menggunakan kayu harus dikat kencang supaya ketika kena angin hujan atau lain sebagainya dia tidak jatuh karena kalau jatuh lebah bisa pergi atapnya juga diberi sejenis bahan lapisan yang tidak bisa tembus hujan kalau yang ini asbest kuat dan kokoh nah ini kayu juga bisa dari kayu bisa dari gelodokan atau dari batang yang kelapa nah itu disitu ada disana di pohon itu juga ada di pohon itu menggantung karena lebah ini yang jelas ada perlatihannya di itu di di desa ini memang sangat dikembangkan terutama untuk dalam hal lebah karena lebah ini selain menguntungkan sehat dan bisa mengisi waktu luang bagi orang-orang yang ingin menghasilkan uang dengan cara yang baik dan halal tentunya ini juga sudah bagus dan memang di sumber arum ini sudah dijalankan sekitar beberapa tahun satu tahunan lah tentang lebah ini memang betul-betul bagus dan prospeknya baik makanya masyarakat disini bisa melakukan hal tersebut itu saja cara membuat kandang lebah jangan lupa like komen dan subscribe channel youtube perlu di hati supaya saya bisa semangat lagi untuk membuat video-video tutorial unboxing daily vlog jalan-jalan semuanya akan masuk disini mengenai hidup saya dan terima kasih terima kasih terima kasih